Wanita pembersih sekolah mendapat syok dalam hidupnya ketika polisi mengira wanita adalah seorang pencuri menjatuhkan dia dengan pistol setrum. Juana Remundo sedang membersihkan di sekolah menengah Otiwa di College del Tinesi pada malam Januari 11. Dua petugas polisi yang berpatroli melihat pintu depan terbuka dan memutuskan untuk menyelidiki. Karena sekolah telah dirampok di masa lalu, para perwira menarik senjata api mereka. Setelah melihat beberapa alat bersih-bersih, petugas melihat Remundo dan bertanya dalam bahasa Inggris untuk mengidentifikasi dirinya sendiri. Masalahnya, pembersih berusia 36 tahun dari Guatemala ini tidak mengerti bahasa Inggris. Para petugas beralih ke bahasa Spanyol, tapi pada saat itu Remundo ketakutan dan berlari kabur. Jadi ketika perintah untuk berhenti diabaikan, salah satu petugas memberi kejut listrik pada Remundo dengan tesernya. Remundo didakwa dengan menghindari penangkapan dan dirilis dengan denda $750. Ia memasuki negara secara legal dan tidak jelas mengapa ia kabur. Tetapi ia dapat berlari jauh ke bank jika polisi harus membayar kompensasi untuk menyetrumnya seperti gunung berapi Guatemala.